Panggilan untuk seluruh Sobat ATRBPN, Minaru punya informasi menarik terkait layanan prioritas dari Kementerian ATRBPN atau Lantas. Simak informasi berikut ini ya Sob. Lantas itu apa sih? Lantas atau layanan prioritas adalah inovasi terbaru dari Kementerian ATRBPN loh Sob. Nah, layanan ini bertujuan untuk mempercepat layanan pertanahan kepada masyarakat. Terus layanan apa aja sih yang masuk dalam lantas? Ada tujuh layanan yang termasuk ke dalam lantas. Yang pertama yaitu pengecekan sertifikat secara elektronik. Yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT elektronik. Yang ketiga yaitu hak tanggungan elektronik. Yang keempat yaitu roya elektronik dan roya manual. Yang kelima, peralihan hak atas tanah. Yang keenam, pendaftaran surat keputusan. Yang ketujuh yaitu perubahan dari hak guna bangunan atau hak pengelolaan menjadi hak milik untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter persegi. Sedangkan untuk rumah toko dan rumah kantor luasnya sampai dengan 120 meter persegi. Nah Sob, bagaimana sudah mengenal lantas? Minaru mau menambahkan sedikit nih mengenai manfaat dari lantas. Yang pertama mengurangi tetap muka secara langsung. Yang kedua, transparansi proses layanan pertanahan. Yang ketiga, menyederhanakan persyaratan. Yang keempat, perbaikan indeks persepsi korupsi. Kelima, meningkatkan transparansi dengan memperbanyak layanan elektronik. Yang keenam, lebih mudah dimonitor melalui dashboard layanan karena tidak memerlukan adanya kegiatan di lapangan. Yang ketujuh, perbaikan terhadap 7 layanan pertanahan yang termasuk ke dalam lantas. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang layanan prioritas atau lantas. Lalu, apa aja sih poin penting dari inovasi lantas? Yang pertama adalah memberikan kemudahan pelayanan pertanahan. Yang kedua adalah memberikan kepastian penyelesaian pelayanan pertanahan. Lantas adalah bentuk komitmen kementerian ATRBPN bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan antara kuasa dan non-kuasa. Nah, yang keempat adalah lantas merupakan bentuk komitmen kementerian ATRBPN dalam mendukung kemudahan berusaha atau ease of doing business. Nah, nantinya masing-masing layanan akan ada syarat dan ketentuannya ya, Sob. Jadi, pastikan selalu Sobat ATRBPN, stay tune ya! Terima kasih telah menonton!